Hai mat malam teman-teman ini adalah video pertama saya yang saya rencanakan memang channel YouTube ini saya gunakan sebagai rekaman atas analisa dan live trading sehingga channel YouTube ini lebih berfungsi sebagai jurnal portfolio jurnal trading saya sehingga ketika ada sesuatu di luar dugaan sesuatu misalnya los atau apa itu kita bisa mengakses dan evaluasi ulang melalui video-video yang sudah ada dan terekam dalam YouTube ini saya bukan trader profesional saya hanya trader pemula akan tetapi kita coba di sini dalam channel ini yakni membahas mengenai belajar bareng sifatnya lebih kebelajar bareng mengenai bagaimana sebenarnya trading yang benar dan sukses untuk sebelum masuk ke materi atau materi press action ada baiknya penting diketahui bahwa dari beberapa artikel eh para trader profesional itu merumuskan ada tiga pilar pokok ada tiga faktor yang utama yang konon mampu mampu menjadikan seorang trader itu sukses yang pertama adalah sistem atau strategi trading yang kedua adalah mengenai money management atau manajemen keuangan yang ketiga adalah psikologi atau mental trader tersebut oh ya teman-teman kalau misalnya ada masukan dan kritik saran saya akan masukkan di kolom pengontaran kita kembali lagi ada tiga pilar pokok utama yang mampu menjadikan seorang trader itu menjadi sukses konon tiga pilar itu adalah satu strategi trading dua adalah money management tiga adalah psikologi atau mental trader strategi trading itu didalamnya meliputi jadi kapan kita harus masuk pasar kapan kita harus keluar pasar kapan kita buka posisi kapan kita harus keluar atau menutup posisi tersebut kapan kemudian kita sell kapan kita buy apa alasan kita sell apa alasan kita buy bagaimana analisa fundamentalnya bagaimana analisa hal itu ada dalam strategi trading lalu yang kedua itu mengapa tadi manajemen money-manajemen itu berkaitan dengan dengan eh lot positioning atau bahasa gampangnya jika dengan modal 100% ini maka lot yang aman itu atau atau lot yang aman berapa aman disini adalah berkaitan dengan manajemen resiko manajemen ini risk reward manajemennya lalu ketahanan dari akun ketahanan menahan floating minus atau floating negatif ketika open posisi kita belum mengalami positif misalnya dan dan manajemen keuangan lainnya nanti kita bahas secara detail dalam video-video berikutnya yang ketika adalah psikologi trader dari ketiga faktor pendukung tadi menurut Nel Fuller beliau saya sering baca artikel artikel beliau biarlah trader dari Australia saya suka ini metodenya dan suka caranya trading sehingga saya seringkali menunjungi blognya untuk membaca membaca tentang trading beliau dari tiga faktor tadi poin satu dan dua yaitu strategi trading dan apa manajemen keuangan itu bisa dipelajari bisa di istilahnya gampang nani bisa di copy paste atau bisa tidak ditiru dari trader-trader yang sudah profesional kan tapi mengenai psikologi itu lebih berkaitan dengan jam terbang dan pengendalian kedisiplinan diri tersebut yang sudah kita terapkan sendiri oke tidak mau panjang lebar lagi kita langsung saja masuk ke pengantar pressure action eh ada baik ada banyak sekali strategi trading atau sistem trading yang bisa digunakan bisa pakai Elliot jadwif bisa pakai macam-macam ada kuanya sekali namun eh dalam video channel YouTube saya ini kita akan coba hanya memfokuskan diri pada price action strategi trading dengan menggunakan price action apa itu cara teknis nanti itu strategi trading yang dimana kita membaca pergerakan harga yang berupa candlestick ini dalam chart chart trading kita chart mata uang atau trading lain dalam membaca candlestick atau formasi candlestick itu sendiri atau banyak sekali formasi candlestick yang bisa kita pakai misalnya inggul fin misalnya doji misalnya dan lain-lain rising star akan tetapi oh ya mengenai formasi-formasi atau pattern patternnya si candlestick ini bisa anda closing di google yang anda googling ada banyak sekali formasi-formasi kan tetapi yang saya gunakan yang kita gunakan dimana saya mengacu pada titik eh eh mengacu pada pembelajaran 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 nyelvulur yang saya baca dari blognya nyelvulur itu memang tiga formasi candlestick yang memang bisa digunakan yang yang digunakan yang saya gunakan yaitu satu ping bar yang kedua ada Insight bar yang ketiga adalah VG bar atau falsific mengenai apa itu Kinbar apa itu Insight bar apa itu VG bar atau falsific kita nanti kita bahas dalam video-video berikutnya juga lebih detail hari ini kita cuman pengantar aja yang sifatnya umum nah ini adalah penampakan contoh gambar penampakan chart atau grafik yang ada di apa platform metatrader kita atau platform trading kita ini ini euro-usd contoh gambarnya dan pinbar adalah contoh pinbar bisa ini nah ini ini pinbar ini ccc ini nyari pulpen dimana petelot nggak ada ya petelot disini Oke enggak apa-apa bisa di video berikutnya saja nanti kita coba pakai software atau aplikasi yang ada pensilnya nah pinbar itu seperti ini teman-teman yang saya tunjukkan aku fukur keluar ini atau ini atau ini bisa juga ini pinbar secara definisi yaitu candlestick dimana bayangan atau itu jarum dalam satu candlestick itu bayang-bayangnya atau jarumnya lebih panjang dari bodinya bodi itu ini ini adalah bodi ini adalah jarumnya bayang-bayang itu pintar ini contoh dalam perusd yurusd ketika kita menggunakan strategi price action chart yang digunakan itu dalam platform kita terlihat kita itu relatif lebih bersih karena dia strategi ini menggunanya menggunakan membaca formasi candlestick dan mungkin nanti digabung dengan 12 indikator moving average ma atau bisa jadi juga kita pakai Fibonasi retracement Coba kita bandingkan dengan teknik atau strategi lain misalnya dengan mempunyai pada gambar berikutnya ini menggunakan bollinger band menggunakan macd stochastic chart jadi nampak penuh dan membingungkan tentu saja ini orang boleh trader boleh memilih strategi mana yang memang cocok untuk dirinya cuman secara sekilas memang strategi price action dimana kita membaca formasi candlestick yang terjadi informasi memang membaca pergerakan harga sementara yang lain dibanding dengan 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 penuh dengan indikator 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 yang kejendungannya memang lagging eh itu strategi price action memang relatif menguntungkan BG trader karena memang catnya lebih bersih tidak terlalu Hai nah ini ini contoh inside bar sudah dibahas kilas meskipun nanti video-video berikutnya akan kita bahas lebih detail ya mungkin ini contoh inside bar inside bar combo nah dua dua kali nah yang ini pinbar reversal ini pinbar yang merahnya pendel stick yang merahnya gimana bayangannya jarum ke bawah itu lebih panjang dari bodinya kubi candlestick pintar reversal yang lainnya pintar kontinuasi ke pintar set bar pintar kita menyebabkan lagi ada tiga formasi candle yang kita gunakan dalam preskripsi kita yang yang pertama pintar inside bar ini juga adalah false break atau fake bar nah ini contoh eh New Zealand USD ini contoh dari bahwa ini uptrend contoh dari apa gambar yang menunjukkan bahwa jahat itu jendela 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 nah nah oke nah ini dimana market sedang sideway atau konsolidasi artinya bolak-balik gitu loh tidak trending tidak kalau keren kan jendela 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 j lalu false break atau Vicky bar itu jika dia muncul di area-area support atau resisten kuat maka akurasi dari sinyal tersebut adalah lebih tinggi kita lihat temen-temen disini hanya dari area resisten kemudian muncul pinbar dan yang terjadi adalah benar paket turun ada inside bar blablabla pinbar lagi di area-area resisten maka benar mengenai bagaimana membuka posisi ketika ada pinbar ada inside bar ada false break atau Vicky bar itu kita jelaskan nanti gimana lu kalau ada pinbar lalu ngapain kalau apa bayi atau share itu nanti di video-video berikutnya ini hanya sifatnya pengantar saja menunjukkan kayak gini ini ini menentukan support resisten dengan menggunakan fibonacci retracement di angka 50% itu muncul pinbar maka saat itulah baik dilakukan dan benar-benar saja market naik dan melanjutkan trend naiknya begitu teman-teman jadi untuk sementara pengantar pengantar price action dan video channel ini kita akhiri dulu ini video atau channel ini tidak untuk menggurui tapi lebih berfungsi sebagai ayuk belajar bareng merekam dari apa yang sudah saya baca kemudian dijadikan untuk video lalu manfaat bagi saya sendiri itu adalah merekam apa yang sudah saya pelajari satu yang kedua adalah sebagai jurnal trading atau portfolio sehingga ketika terjadi sesuatu di lain hari kita bisa evaluasi balik dengan melihat video-video yang sudah di share jika video dan channel saya ini membawa manfaat buat teman-teman yang lain silahkan monggo di subscribe tapi jika dianggap tidak menarik dan tidak membawa manfaat buat teman-teman ya ya apa-apa silahkan ini lebih sekedar mereview apa yang sudah saya baca dan saya masukkan ke dalam file-file itu teman-teman kita akhiri dulu video pertama ini jangan lupa subscribe tapi sudah lah yang penting kontennya dulu kita perbaiki soal subscribe subscribe itu tergantung kebermanfaatan dari channel ini begitu teman-teman terima kasih selamat malam semoga let's make profit gitu